Halo, halo! Ini saya sekarang berada di Seward Waterfront RV Park. Ya, pagi ini udara cerah dan kami mau ke Alaska Sea Life Center. Kota kecil Seward ini terletak di bagian selatan Alaska. Penduduknya hanya sekitar 3 ribuan orang. Oh, sudah sampai. Hanya 15 menit jalan pelan dari tempat parkir motorhome tadi. Kelihatannya kecil saja ya tempat ini. Oke, kita masuk saja dulu. Hmm, lumayan luas lobbynya. Ini orang lagi antre beli tiket. Ini ada toko souvenir Discovery Shop. Dan ini ada jual aksesoris dan jewelry. Itu tangga menuju lantai atas. Ujung sana adalah cafe. Dan di sini ada toilet. Yuk, kita sarapan dulu. Cream cheese. Saya milih bagel dengan cream cheese dan salmon. Tidak seenak yang disediakan Leji Otter. Ini sekarang kita sudah di lantai 2. Ini adalah sampah dari pantai yang dikumpul murid-murid satu sekolah menengah di Seward. Mereka menumpuknya membentuk boneka oktopus untuk mengingatkan kita agar menjaga kebersihan alam. Bapak menangkawan. Bapak。 Bapak. Cantik ya. Ada kepiting di situ. Kalau terganggu, dia menutup diri. It's not soft, but it won't stab. It's not soft, but it's not soft. Yeah, walau tidak sangat luas, tapi tempat ini syarat informasi. Para staff juga sangat ramah dan bersedia menjawab semua pertanyaan pengunjung. Terima kasih telah menonton! Rasanya pengen duduk lebih lama lagi menonton, memperhatikan anjing laut ini berenang kesana kemari. Perhatikan kalau dia turun, dia selalu memutar tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jika dia tidak melihat langsung siripnya bergerak-gerak, saya pikir ini bukan ikan beneran. Ubur-ubur. Saya paling suka melihat ubur-ubur. Cantik sekali ya. Ini namanya moon jelly. Ubur-ubur bulan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kembali ke Seward Waterfront RV Park. Tempat kami memarkirkan RV yang kami pakai selama berada di Alaska. Setelah masak dan makan malam saya berjalan-jalan menelusuri waterfront dan lihat apa yang saya temukan. Terima kasih telah menonton. 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 gak tau sih kenapa kok aku terobsesi ngikutin dia terus stalking ini salmon yang dia makan tadi ya kita ikuti terus lihat dia mau kemana ups terbang dia kita kejar ups yang mana satu ya tadi dia terbangnya kesini tapi kok ada empat mungkin yang ini soalnya habis makan kan ngantung terus mau mandi aku 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 Tuh kan habis makan mandinya yang satu ini diem-diem aja Aduh kok makin deras airnya banjir kabur Yowis udah malam udah kenyang udah mandi mau tidur dulu ya sampai besok jangan lupa follow patah tumbuh ya biar bisa ikut jalan-jalan lagi besok